Hai kawan-kawan kali ini saya mau review lagi kali ini kita merek Mitsuyama pertama-tama kita buka dulu kabel yang di powernya ya nah ini kabel powernya kita colok langsung ke listrik Oke maka STB tersebut akan boot langsung ya di otomatis bootingnya nah sebenarnya kita siapin juga remote-nya ya ini remote-nya Mitsuyama ini sudah dukungan smart chip ya di STB nya Oke ayo kita masukin baterainya tutup belakangnya dan baterainya kita masukin dulu baterainya ya sudah terpasang dengan baik tutup lagi kembali belakangnya kemudian siapin kabel LCA ini kabel LCA nya ya merah colok ke merah putih colok ke putih ya kuning dan colok ke kuning ya ini teman-teman kita colok warna apa aja sih boleh sih kita colok warna putih ya itu kan ada 6 LCA ya mau yang bawah juga boleh mau yang atas juga boleh ya penting merah ke merah putih ke putih kuning ke kabel kuning sejajar ya itu kabel itu untuk HDMI nya ya dan yang satunya lagi port USB ya kita colok ke TV kawan-kawan ya kita colok ke TV Ops ya ini STB ini kabel SCA STB Advan aku belum copot ya kita copot aja ya biarpun nggak dimatiin ya ya copot dulu merah colok ke merah putih colok ke putih dan kuning colok ke kuning ya oke ya oke jangan lupa pasang antenanya ya ya ini antenanya kita ambil dulu antenanya di STB Advan kita itu belum dimatiin STB kita dari kemarin-kemarin ya oke kita colok ini colok ke sini oke udah siap jangan lupa power on ya input 2 untuk ke AV ya Nah setelah AV kita tekan tombol power untuk nyalahin STB nya ya ini sudah nyara ya ini tampilannya Mitsuyama nah nah kita tunggu sebentar maka ada akan ada petunjuk pemasangan ya tampilan seperti ini ya kawan-kawan ya ya kita aktifin daya antenanya memungkinkan di tulisannya ya lokasiun kode itu kode pos kita ya kado kode area kita ya 16411 itu untuk depok ya depok 2 tengah pencarian saluran langsung ya kawan-kawan ya ya ini sudah memulai pencarian ya kita tungguin ya ya ini Mitsuyama sudah mendukung smart chip di STB nya ya kawan-kawan oke kita tungguin lagi ya ntar lagi dia akan dapat channelnya ya ini yang 14-15 banding 64 ya oke di di 27 persen kita sudah dapat 5 channel 5 channelnya ya 10 channel sudah dapat 10 channelnya oke kawan-kawan kita skip dulu ya sebentar ya ini kita skip udah 25 channel di 89 persen ya 91 persen kita tungguin sampai 100 persen ya ya di atas sudah 61 banding 64 berarti sudah mau selesai ya ya 62 63 ya 64 ini sudah selesai pencarian ya kawan-kawan oke ya ini channel pertama kita SCTV tekan oke untuk pilih menu menu balunya seperti ini ya tekan oke ya misalnya mau Indonesia tekan oke lagi dan tekan oke lagi untuk menghilangkannya ya oke ya ini tampilannya ya oke kita masuk ke menu menu tarian waktu pilihan nah disini ada bahasa tinggal kita pilih ya ini sistemnya ya disini ada kontrol faktori reset ini untuk pengaturan awal ke pabrik ya kawan-kawan ya ini software update ya software update ini kita sudah dapat petunjuk dari kertas yang yang tadi kita unboxing punya kawan-kawan ya disitu udah kita tertera alamatnya ya tertera alamatnya ya usb ini untuk internetnya ya pvr untuk lekam ya ini internet ini drna ya maksudnya bisa lewat usb ya oke internet di dalam internet ada apa aja kita tekan oke ya disini kita dapat YouTube YouTube kit ekstrim tiktok witv free IPTV StarCat IPTV Rose cuaca dan my go go oke ya sebelum kita pasang internet kita siapin dulu ya ini kita pengaturan jaringan ya ya karena kita belum masukin pada dongle nya maka tidak ada tampilan wifi disitu ya kita colokin wifi dongle nya ya ini ya wifi dongle ini bisa diputar ya kawan-kawannya kalau mau putar kita putar aja ini ada posisinya ya itu ya kalau kita salah kita nggak bisa tuh dia ada lubangnya seperti itu ada ada bekasnya gitu nah kita tinggal dipat aja ya Oke kita colok ke belakang belakang dan putar ya sudah muncul wifi nya ya kawan-kawan ya ini wifi nya sudah tampil dan kita tekan tombol warna hijau ya untuk pindai di remote STB kita ya itu warna hijau ya ini warna hijau nya tekan warna hijau maka kita akan masuk ke menu wifi ya ya pengaturan wifi nya tunggu sebentar ya ini seperti biasanya kita pakai admin 007 ya kita pakai admin 007 ya oke kita masukin password nya oke untuk huruf kecil besarinnya kita tekan tombol warna merah kalau untuk angka kita tekan warna hijau ya ini A besar A kecil ya berarti hurufnya bisa berubah jadi besar kecil kalau kita tekan tombol itu ya dan untuk warna hijau bisa jadi angka ya ini ya kita tekan tombol warna hijau maka dia akan jadi angka ya oke kawan-kawan sudah sudah ngerti ya ini ya di remote nya kita juga bisa ya tekan merah untuk angka huruf kecil huruf besar untuk hijau untuk angkanya ya sama saja sih dan untuk warna kuning untuk oke ya warna biru untuk menghapus tembol warna birunya ya oke kita masukin password wifi kita dulu seperti biasa kita skip dulu sebentar ya ini wifi kita sudah masukin ya kita tekan tombol oke ataupun di remote kita tekan tombol warna kuning oke ya kita tekan dan dengan lupa menyimpan ya setelah simpan oke dia akan tercentang ya kalau sudah berhasil ya maka akan tercentang icon gitu kecil gitu ya sudah berhasil berarti ya kita tekan tombol exit ya seperti di samping kiri kita tekan exit untuk keluar ya kita tekan exit untuk keluar di remote kita ada yakni exit oke tekan tombol exit oke exit exit dan kita ke YouTube nya internet YouTube tekan oke nah sudah tampil oke kita pilih pencarian ya searchnya disitu kita kita pilih aja di apa yang kita mau ya misalnya contohnya Doraemon coba Doraemon ya oke kita pencarian maka akan tampil seperti no result itu itu karena versi software kita versi YouTube kita udah usang ya istilahnya sudah kadar luasa tapi kalau kita tekan tombol exit ya setiap lagi kita kalau misalnya kita mau nonton YouTube tetap masih bisa cuman dia tidak bisa pencarian ya di pencarian menunya kita belum bisa karena seperti YouTube kita sudah usang ya ini contohnya lagi ketik-ketik lagi ya E 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 dan N kita tekan tombol OK ya maka akan tampil no result juga ya sama saja ya karena versi YouTube kita versinya sudah usang istilahnya tapi kalau kita nggak perlu pencarian tetap masih bisa nonton YouTube ya contohnya seperti ini kita geser aja ya misalnya kita contoh keisha Oke ya ini bisa ya YouTube nya ya ini bisa karena buat nonton YouTube biasanya bisa tapi kalau untuk pencarian ia sudah usang ya kawan-kawannya karena versinya usang kita mau coba lagi ketik singkat aja ya kita contohnya ketik Dora aja ini yang ketiga kali ya Dora Oke kita tekan tombol kuning ya maka akan tampil no result juga sama no result ya sama saja ya karena versinya sudah usangnya versi YouTube nya nah yang kita dapat dari petunjuk di awal unboxing dos itu kan ada ada kertas petunjuk untuk update nya ya Nah itulah manfaatnya di Mitsu Yama sudah sediain websitenya sudah untuk kita update secara mandiri ya dan kita bisa menggunakan flashdisk untuk colok ke port USB dan kita bisa ikutin petunjuk di petunjuk update nya ya kawan-kawan ya Oke ya sekian ya kawan-kawan dan terimakasih sudah nonton ya terimakasih sudah nonton ya terimakasih sudah nonton ya